Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pedoman pembuatan kausalup diagram dalam pembahasan ini saya berasumsi bahwa teman-teman sudah tahu apa itu kausalup diagram kaidahnya, simbol-simbolnya dan artinya nah untuk teman-teman yang belum tahu tentang hal itu bisa dilihat di video-video saya yang sudah saya buat sebelumnya itu ada tentang kausalup diagram, kaidah dan contoh soalnya pada video kali ini saya mau fokus untuk pedoman pembuatan kausalup diagram ada 10 poin pembuatan kausalup diagram itu nah tetapi sebelum masuk ke 10 poin pedoman pembuatan kausalup diagram itu ada 2 hal yang harus saya ingatkan kepada teman-teman bahwa pertama dalam membuat kausalup diagram itu persoalannya itu harus fokus dan jelas spesifik dan jelas persoalan yang akan dibahas itu kita harus spesifik dan jelas itu yang pertama, kedua identifikasi variable-variable penting nah dalam membahas variable-variable penting itu hendaknya diperhatikan 4 hal 4 hal itu apa? pertama, rentang waktu pemodelan maksudnya begini ketika kita akan memodelkan kebijakan contohnya kebijakan pertanian dalam rentang waktu puluhan tahun atau seratus tahunan misalnya ya itu faktor perubahan iklim itu harus masuk, itu penting tetapi ketika kita akan misalnya memodelkan persoalan pertanian dalam satu atau dua tahun atau misalnya kurang dari setahun itu faktor perubahan iklim tidak begitu penting tetapi sebaliknya fluktuasi musim itu akan sangat penting ketika kita memodelkan persoalan pertanian dalam rentang waktu yang sempit atau satu dua tahun atau bahkan kurang dari setahun sebaliknya itu tidak begitu penting ketika memodelkan kebijakan pertanian yang puluhan tahun atau ratusan tahun itu adalah pengertian cakupan rentang waktu teman-teman nah, yang kedua adalah batas model tentu saja dalam memilih variable itu batas-batas model itu harus mencakup persoalan yang akan kita bahas tentu saja tetapi perlu diingatkan adalah seringkali kita ini oleh karena banyak tahu hal ya tentang persoalan itu seringkali segala hal ingin dimasukkan sedemikian rupa sehingga batas model itu meluas tak terbatas sehingga fokusnya bergeser itu tentang batas model ketiga agregasi atau kedetailan contohnya gini detail itu, kedetailan itu begini ketika kita akan membahas persoalan ekonomi kepada para ekonomi itu akan lebih simple karena terminologinya sama asumsi dasarnya sama akan lebih rumit misalnya ketika kita akan mempresentasikan persoalan ekonomi kepada orang-orang yang belum tahu dasar-dasar ekonomi akan memerlukan kedetailan itu yang ketiga keempat referens mode atau di kalau boleh di Indonesia pola referensi itu tuh sebuah serangkaian data historis yang diplot ke dalam grafik ke dalam grafik waktu nah nanti kelihatan trendnya naik atau turun kalau faktor A naik faktor B turun nah apakah itu menjadi persoalan atau tidak nah trend-trend naik atau turun itu menjadi dasar dari persoalan kita kalau faktor A misalnya trendnya naik sedangkan yang diinginkan turun yaitu yang menjadi persoalan kita itu jadi dua hal ya teman-teman pertama kita harus fokus pada persoalan yang spesifik dan jelas kedua identifikasi variable penting dengan memperhatikan keempat hal tanda selanjutnya kita masuk ke pembahasan pedoman pembuatan kaos salub diagram dalam membuat kaos salub diagram itu pertama gunakan kata benda atau frase benda ketika memilih nama sebuah variable hindari menggunakan kata kerja atau frase kerja karena sifat kerjanya ada di tanda panah dan polaritasnya baik polaritas positif maupun negatif ya lihatnya contoh ini jadi bukan populasi tanda panah kelahiran meningkat populasi menyebabkan kelahiran meningkat tanda plus bukan begitu jadi tulisannya begini populasi kelahiran artinya begini populasi semakin meningkat maka kelahiran semakin meningkat jadi semakin meningkatnya perubahan searahnya ditandai dengan tanda positif produktivitas peningkatan pendapatan nah ini salah jadi harusnya gini produktivitas ke pendapatan tanda plus tanda positif artinya semakin tinggi produktivitas maka pendapatan semakin tinggi gunakan nama variable yang arah perubahannya jelas misalnya gini penghargaan menyebabkan perasaan nah ini perasaan ini gak jelas naik turunnya kan yang tepat itu begini penghargaan kebahagiaan semakin besar penghargaan maka kebahagiaan semakin besar tandanya positif selanjutnya upayakan sedapat mungkin menggunakan nama variable yang berkesan positif misalnya begini biaya produksi naik kerugian naik nah ini ini betul ya betul ya biaya produksi terhadap kerugian maka positif tentu saja biaya produksi semakin besar kerugian akan semakin besar tanda positif ini betul tidak salah tetapi disarankan yang searah misalnya biaya produksi menyebabkan keuntungan semakin besar biaya produksi maka keuntungan semakin kecil nah ini lebih tepat itu dalam pengertiannya bukan betul dan salah tetapi yang kedua ini yang dianggap benar akan terasa pada saat kita membuat kausalup diagram yang rumit jadi disarankan untuk menggunakan nama variable yang berkesan positif selanjutnya pikirkan semua kemungkinan akibat yang akan terjadi suatu sebab bisa saja menghasilkan lebih dari satu akibat termasuk efek samping yang tidak diharapkan muncul contohnya begini tuntutan kerja di kantor semakin tinggi maka output pekerjaan semakin tinggi tuntutan kerja di kantor naik output kerja naik nah padahal ada efek lain juga tuntutan kerja naik stres para karyawan juga naik tuntutan kerja naik maka kualitas pekerjaan menurun nah ini harus digambarkan ya jadi semua kemungkinan ini harus digambarkan selanjutnya semua loop balancing atau loop negatif itu proses goal seeking maka gambarkanlah secara eksplisit variable yang menjadi goalnya atau yang menjadi kondisi yang diinginkannya kondisi yang dituju oleh loop itu ini contoh upaya perbaikan kualitas akan menambah kualitas tentu saja kualitas semakin besar maka upaya perbaikan semakin kecil ini betul kan ketika kualitas semakin besar kan ngapain juga upaya diperbesar kan sudah sesuai dengan yang diinginkan kalau digambarkan goal seeking jadi dalam strukturnya itu disarankan dimunculkan seperti contoh ini kualitas semakin tinggi perbedaan kualitas semakin kecil ini perbedaannya dari apa dibandingkan dengan kualitas yang diinginkan kualitas yang diinginkan semakin besar maka perbedaan kualitas semakin besar tandanya positif nah perbedaan kualitas inilah yang akan menentukan upaya perbaikan kualitas perbedaan kualitas semakin besar maka upaya perbaikan kualitas juga semakin besar nah upaya perbaikan kualitas ini akan menambah atau mengkoreksi kualitas yang existing demikian jika loopnya negatif selanjutnya bedakan secara jelas antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang dirasakan atau di persepsi misalnya contoh ini kualitas aktual ini dibandingkan dengan kualitas yang di persepsi itu berbeda atau di kualitas yang dirasakan ini berbeda itu memerlukan delay kalau di tanda panah ini ada dicoret dua kali tanda delay dalam kausal loop diagram ini selanjutnya jika suatu variable sebab mempunyai banyak variable akibat maka mulailah dengan membuat variable-variable akibat yang banyak itu menjadi satu variable akibat dengan nama yang meliputi semuanya contoh disini tingkat polusi respon atas tingkat polusi ya akibat dari tingkat polusi ini berbagai macam ada upaya peningkatan pendidikan ada upaya punishment berbagai dan macam-macam nah disini digambarkan saja tingkat polusi semakin tinggi maka upaya penurunan tingkat polusi semakin tinggi nah jadi kata upaya penurunan tingkat polusi ini merupakan pengganti dari sekian banyak nama-nama yang yang belum perlu disebutkan disini selanjutnya suatu keputusan seringkali mempunyai konsekuensi akibat yang akan muncul pada jangka pendek dan pada jangka panjang gambarkanlah keduanya baik jangka pendek maupun maupun jangka panjang ini misalnya gini stres semakin tinggi maka konsumsi alkohol semakin tinggi nah tentu saja konsumsi alkohol akan mengurangi stres jadi balance kan balancing loop negatif nah tetapi dalam jangka panjang konsumsi alkohol menurunkan kesehatan jika kesehatan turun maka produktivitas turun tandanya positif produktivitas turun stres naik jadi konsumsi alkohol dalam jangka pendek ya memang bisa mengurangi stres bisa saja barangkali tetapi jangka panjang itu berakibat jelek kepada kesehatan selanjutnya jika suatu hubungan kausal tidak bisa menjelaskan dua hal maka masukkanlah hal-hal lain yang bisa menjelaskan diantara keduanya nah biasanya seperti ini orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia bisnis sudah paham misalnya begini pangsa pasar akan menurunkan biaya per unit produksi tetapi kalau kita akan menjelaskan pada orang awam dalam hal bisnis harus lebih rinci misalnya seperti ini pangsa pasar meningkat volume produksi tentu saja akan meningkat volume produksi meningkat produksi kumulatif meningkat produksi kumulatif meningkat biaya per unit produksi turun jadi ini lebih elaboratif lagi bergantung kepada siapa kau salub diagram ini ini akan dipresentasikan atau dikomunikasikan kemudian ini cara cepat untuk mengetahui apakah loop itu negatif atau loop positif balancing atau reinforcing adalah dengan cara menghitung jumlah polaritas negatifnya jika jumlah negatifnya ganjil maka loop negatif atau balancing jika jumlah negatifnya genap maka loopnya akan positif atau reinforcing jika tidak ada negatifnya maka loopnya positif atau reinforcing demikian teman-teman pedoman pembuatan kau salub diagram semoga pembahasan ini ada gunanya untuk teman-teman tentu saja memerlukan latihan dan jam terbang dalam membuat kau salub diagram wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati